Kalo Reminis itu sebenernya lebih pengen ngasih hadiah ke fans aku di JKT40 ya sih. Jadi ini sebagai tanda cindera mata perpisahan gitu. Kalo yaudah apa yang aku lakuin dan kenangan semua yang terjadi di aku di JKT40 itu yaudah kita kenang aja jadi satu hal yang baik gitu. Karena kan pas 8 tahun itu pasti gak cuman seneng-seneng doang kan aku banyak mangisnya juga, banyak sedihnya juga gitu. Tapi yaudahlah gitu apapun hal itu ya kita liat aja kita udah ada di titik ini sekarang itu gara-gara kenangan-kenangan masa lalu juga gitu sih. Kayak pengen bilang juga kalo misalnya lewat lagu Reminis itu aku tuh gak akan meninggalkan mereka gitu. Karena aku bakal tetep berkarya gitu walaupun dengan cara yang berbeda gitu sih. Oh so sweet. Kalo yang kedua suar, itu kamu juga yang bikin sendiri? Bener, nah tapi sebenernya suar itu tuh udah dia tulis tuh udah lama banget dari 3 tahun yang lalu. Akhirnya baru rilis sekarang karena emang lagunya ceritain tentang itu juga kan, tentang kesusahan, tentang kehidupan, ketidakadilan gitu. Dan dibalut sama refnya tuh lirik-lirik yang lebih menyemangati gitu. Dan aku juga nemu lirik refnya itu dari podcast ya fans aku. Jadi mereka tuh bikin podcast judulnya Hadiah Dari Matahari. Jadi oh kayak mikir, oh ini bagus deh kayaknya untuk ngelengkapin lagu aku. Terus akhirnya aku bikin refnya dari situ. Pengen cuman bilang ya mau susah-susah apapun hidup kita. Pada akhirnya setiap pagi tuh matahari terbit juga gitu. Jadi iya jadi kayak ya lo gak boleh kalah aja. Karena dunia juga bakal baik-baik aja sih sebenernya gitu. Berarti lo juga bisa gitu. Ya kalo udah mulai gelap berarti bentar lagi juga akan mulai terang lagi gitu kan. Nah bagus-bagus betul Kak. Terus kamu biasanya kalo bikin lagu itu inspirasinya dari mana? Dari jaman kamu di JKT udah suka nulis tuh? Iya sebenernya awalnya emang dari JKT 4T aku stick sih. Gara-gara kita ngeluarin single. Pertama judulnya Lantang. Dari situ tuh udah kayak percaya diri gitu loh. Oh ternyata gue bisa ya nulis lagu. Oh ternyata gue mampu ya membuat suatu karya gitu. Dan bahkan pengen gue nyanyiin sendiri gitu. Jadi dari situ dari 4 tahun yang lalu berarti udah mulai nulis-nulis. Nah tapi gue belum pernah bisa nulis lagu tentang cinta nih Kak sebenernya. Kenapa? Apa karena dari JKT 48 gak boleh pacaran tuh dari 2012 berarti? Mungkin ya. Jadi pengalaman cintanya juga sedikit gitu kan. Mungkin kayak cuma naksir-naksir doang. Tapi kan gak bisa pacaran. Jadi kayak yaudahlah gak usah gitu. Mau tau kelanjutannya seperti apa? Buka aplikasi RCTI+. Pilih Radio+. Pilih konten kesukaanmu. Selamat mendengarkan. Gratis! Pilih pas Pilih konten kesukaanmu. Pilih konten kesukaanmu. Terima kasih.